Halo semuanya kembali lagi bersama aku di channel Bang Zoko Kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya Karena kemarin baru sampai pedang dengan grade rare saja nih guys Di video ini aku akan ngasih tau cara mendapatkan pedang dengan grade legendary Yaitu pedang koko, midnight blade, rengoku, dan pole 2 Oke langsung saja yang pertama pedang koko Pedang ini bisa kalian dapatkan dengan melakukan red boss order Boss ini memiliki level 1250 dan dia pengguna buah kontrol Jadi susah banget lawan si order ini Dan juga drop itemnya untuk pedang koko hanya 10% Pedang koko ini juga sangat bagus jika dikombinasikan dengan buah kontrol Karena skill X pada pedang ini dapat menghit semua musuh yang ada di dalam room buah kontrol ini guys Dan juga pedang ini bisa di upgrade yang akan menambah damage serangan sebesar 15% Cara untuk red boss order ini ada di pulau hot and cold atau pulau panas dan dingin Kalian bisa temui NPC Arlematic yang pintu masuknya ada di belakang gedung smoke admiral Dan lokasinya ada disini guys Ini kan kita, sekarang ini kan aku ada dekat koloseum ya Lokasinya itu di pulau hot and cold Jadi kalian terbang saja dulu ke arah pulau hot and cold ya Oke guys Untuk pintu masuknya itu ada di belakang gedung Disini Pamp Aduh jatuh Nah ini pintu masuknya guys Oke Oke nah disini ada NPC Arlematic Untuk melakukan red boss order kalian akan membutuhkan microchip dengan harga 1000 fragment ya Nah untuk mengejalanin microchip ini bukan di gedung ini ya Bukan di lepang hazard Tapi ada di atas ini guys Jadi kalian ikutin aja kemana aku berjalan guys Di atasnya ini ada jalan rahasia lagi Di sebelah mana ya Deketan inilah pokok satu Berhadapan dengan gedung labnya pang hazard Disini ada pintu rahasia yang bisa kita gunakan untuk melakukan red boss order ya Kita coba jalankan aja Nah ini dia Red boss ordernya Boss order ini darahnya 256 ribu guys Jadi lumayan tebel juga darahnya Jadi disarankan untuk menjalankan red ini kalian bawa 3-4 orang gitu Selain nge-dropin pedang Boss order ini juga nge-dropin aksesoris zebra cap Yang 100% dapet tuh Itu pasti Dan 5% nge-dropin item quest core brand Nah item ini untuk menyelesaikan puzzle race cyborg Untuk lebih lanjut Tentang quest ini aku akan buatkan video khususnya Oke kita lanjutin lagi untuk pedang kedua Ada yang namanya midnight blade Pedang ini bisa kalian dapatkan dengan cara menukarkan 100 ektoplasma ke NPC L admin di kurship atau di kapal terkutuk Ektoplasma ini bisa kalian dapatkan dari monster yang ada di kurship ini atau di kapal terkutuk itu Dan droplet ektoplasma ini 25% Jadi cukup mudah untuk mendapatkannya guys Yang penting rajin aja ya guys Lokasi kapal terkutuk itu ada disini Dan ini dia lokasinya Nah kita dari kolosium lagi Langsung gaskan aja ke arah kolosium guys Oke ini dia kapal terkutuknya Kalian masuk aja Oke dari pintu masuk kalian ke kiri aja Nanti ada ruangan di sebelah kanan Kalian ambil ruangan di kiri guys Nah disini ada NPC L admin Nah kalau buat kalian yang belum ada beli Disini kalian bisa melakukan transaksi bersama NPC L admin Untuk mendapatkan ektoplasma nya Kalian bisa langsung bunuh aja musuh-musuh yang ada disini guys Lalu untuk pedang ketiga ada yang namanya Pedang pole 2 Syarat untuk membeli pedang ini cukup rumit Karena kalian harus udah punya dulu pedang pole pertama nih ya Pedang pole yang didropkan dari boss Boss siapa sih God Enel ya Nama di One Piece nya Cuman yang disini ya lupa Namanya Thunder God atau apa gitu ya kemarin Nah lalu untuk pedang pole 1 ini Kalian harus naikin dulu Mastery nya atau penguasaannya itu Sampai ke level 180 Lalu wajib membuka semua awakening skill padar Buah Rumble Jika semua syarat udah terpenuhi Setelah kalian menyelesaikan Red Rumble Kalian akan diteleportasi ke NPC Thunder God Dan dia akan menawarkan kalian pedang pole 2 dengan harga 5000 fragment Dan kesulitan mendapatkan pedang ini sesuai dengan kegunaan dari pedang pole 2 ini guys Karena skill pada pole 2 merupakan salah satu pedang dengan stun terbaik Dan juga memiliki jarak serangan yang baik juga Sedangkan pole 2 ini juga bisa diupgrade Yang akan menambahkan damage serangan sebesar 8% Nah ini dia buah Rumble Oke lanjut untuk pedang keempat Ada pedang Rengoku Untuk mendapatkan pedang ini Pertama-tama kalian harus mencari Hidden Key Terlebih dahulu kunci ini bisa kalian dapatkan dari Boss Awakened Ice Admiral Drop Red Item ini 5% saja Kalau kuncinya udah ada kalian bisa ke tembok di belakang tangga Di sana ada jalan rahasia Kalian pegang kunci Hidden Key ini Lalu arahkan ke chest yang ada di dalam sana Nanti kalian akan mendapatkan pedang Rengoku Dan mendapatkan titel Samurai Dan lokasi untuk Boss Awakened Ice Admiral itu ada di mana Lokasinya ada di sini Oke ini untuk lokasi dari Awakened Ice Admiral Ini ada Factory Nah ini dia Awakened Ice Admiralnya guys Disini malah dapatnya kunci perpustakaan ya Kacau Yang kita cari itu Hidden Key Nah Hidden Key itu ada di sini ya Ada di belakang sini Di belakang tangga Sebelah katan itu ada jalan masuk ke dalam Nah disini ada kotak Kalian tinggal buka aja menggunakan Hidden Key Tapi bukan kunci perpustakaan ini Kalau kunci perpustakaan ini Ini untuk Apa ya namanya Membuka pintu di perpustakaan Co Mana sih perpustakaannya Co Nah kalau kalian dapat library key Atau kunci perpustakaan Kalian bisa ke sini Nah disini ada Poeyu The Reformer Nah ini fungsinya untuk apa nih Ini kalau kalian ngomong ke dia Ini kalian bisa mempelajari Death Step itu Itu adalah Fighting Stealth V kedua Dari Dark Step Oke Kayaknya susah banget dapetin Ntar lagi lah Aku carinya ya guys Yang penting Kalau kalian udah dapat Hidden Key Itu kalian ke kanan aja Di belakang tangga ini Ini ada pintu masuk rahasia Nah disini Tuh Kalian masuk di dalamnya Ada sebuah kotak Sebuah chest Kalian pakai aja kunci Hidden Key Kalian dekatin kesini Nanti kalian akan mendapatkan Pedang Rengoku Dan juga akan mendapat titel samurai Dan itu dia Sisa pedang yang ada di lautan kedua Atau di Second Sea Yang belum aku bahas Di video-video sebelumnya Jika kalian punya pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Pada video ini See you the next time video And goodbye Bye